Light Call Penerbang Anumerta Luluk Teguh Prabowo, salah seorang pilot pesawat tempur jenis T-50 Golden Eagle milik TNI-HU yang tergelincir di Lanut Iswayu di Madiun, meninggal dunia. Luluk meninggal setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatos Subroto, Jakarta pada Rabu 2 September 2020. Light Call Penerbang Anumerta Luluk tercatat sebagai lulusan Akademi TNI Angkatan Udara tahun 2003. Ia meninggalkan seorang istri, Dwi Purwanti, dan dua anak yaitu Vandanu Wistara Putra Prabowo dan Nadira Kirana Prameswari. Kepala Penerbang Lanut Iswayudi, Light Call Susville Valdry mengatakan jenazah luluk telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya, pesawat tempur milik TNI-HU jenis T-50 Golden Eagle tergelincir di Lanut Iswayudi Madiun, Jawa Timur pada Senin 10 Agustus 2020. Setelah kejadian tersebut, pesawat tempur milik TNI-HU tersebut rusak berat. Saat itu, dua pilot berhasil keluar dari pesawat dan mengalami ruka ringan. Saat kejadian, pesawat tersebut tengah dalam misi latihan yang dipeloti seorang siswa pilot TNI-HU bersama salah seorang instruktur. Pesawat tersebut tergelincir setelah keluar landasan ketika akan lepas landas. TNI-HU saat ini tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Pahlawan Kota Madiun 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 Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Pahlawan Kota Madiun Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!